Intro Kita langsung saat pertanyaan yang masuk dulu ke pemuda dulu saat bidga dakwah Pertanyaan pertama Apa keutamaan doa Nabi Yunus buat jaman sekarang? Nabi Yunus berdoa Apa keutamaan doa Nabi Yunus buat jaman sekarang? Nabi Yunus berdoa kepada Allah karena tidak sabar meninggalkan kaum yang kapir Nabi Yunus ingin keluar dari perut ikan dengan berdoa Surat Al-Anbiya ayat 87 Yang pertama pelajaran penting dari kejadian Nabi Yunus bukan pada doanya dulu Tetapi latar belakang doa ini kenapa dimunajatkan Inilah yang kita sebut dengan konsep lockdown Lockdown Jadi adanya lockdown itu merujuk kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus Jadi kejadiannya Bapak Ibu merujuk kepada surat Al-Anbiya Ayat 87 Ayat 88 Kemudian surat Asopat Ayat 139 Sampai 148 Kemudian surat Yunus Ayat 98 Kita dapatkan bahwa Nabi Yunus itu pernah tidak sabar Di dalam berdakwah Dan beliau melakukan social distancing Yaitu menjaga jarak dari kaumnya Pedah tengah gugu wai Jadi akhirnya Nabi Yunus itu kesal Karena kaum yang didakwahi Kaumnya tidak mau beriman Nabi Yunus melakukan social distancing Menjaga jarak dengan kaumnya Meninggalkan kaumnya Kemudian ia pergi ke luar negeri Menaiki bahtera atau perahu Maka Allah menghukum Nabi Yunus dengan lauk daun Dengan lockdown dalam perut ikan paus Nah maka Bapak Ibu Inilah peristiwa isolasi Dan lockdown yang paling mengerikan Sepanjang sejarah manusia Ibu disuruh lauk daun Lockdown Minimal ayakeneh Tata gak nubisa subsidi Atau nge-watch up Maka Nabi Yunus Sama sekali terputus Dari dunia luar Lihat Bapak Ibu Satu sendirian tanpa kawan Dua gelap gulita tanpa cahaya Tiga panas lemak ikan paus tanpa pentilator Kok mau di AC Sepi senyap Tidak ada sinyal Tidak ada hp Tidak ada listrik Apalagi internet Mau berteriak minta tolong Sekuat tenaga pun Tak akan bisa didengar Karena Nabi Yunus Di lockdown dalam tiga lapisan Satu kejadiannya malam hari Yang kedua di dalam perut ikan Dan posisi ikannya ada di dasar lautan Itulah sekali lagi Isolasi dan lockdown yang terparah Sepanjang kehidupan manusia Gegara dalam tanda petik Nabi Yunus tak sabar dalam berdakwah Lalu social distancing Meninggalkan umatnya Oleh Allah diberi hukuman Kegelap Tiga kegelapan Jadi satu kejadiannya di malam hari Dua di dalam perut ikan paus Yang ketiga Keberadaan ikan pausnya Sampai di dasar lautan Jika sudah demikian Mau apa yang dilakukan oleh manusia Yang demikian Sombong Untuk kita pelajarannya Akhirnya Yang dilakukan oleh Nabi Yunus Tidak ada lain Satu melapalkan tauhid Yaitu La ilaha ila anta Dua melapalkan tasbih Subhanaka Yang ketiga melapalkan pengakuan dosa Dan taubatan nasuha Yaitu dengan menyebut Ini Kuntu minazolimin Berarti Pelajaran penting bagi kita Bukan sekedar dari doa Tetapi Latar belakang doa ini Dimunajatkan Kita Mesti dengan hati yang ikhlas Tunduk Yakin dan pasrah Totalitas Kepada Allah Maka yang dibutuhkan Jika kita Menghadapi situasi Sekarang Bukan Mengandalkan Masker Masker itu Penting Tetapi Ada yang Lebih penting Vaksin itu Penting Tapi Ada yang Lebih penting Yaitu Kita perlu Mengisolasi Diri Untuk Apa Satu Mengakui dosa kita Jadi Masker Diusahakan Ari penyebab Timbulnya Bencana Terdirobah Padahal Perilaku Diri Maka Perlu Mengisolasi Diri Untuk Mengakui Dosa Dua Memperbaharui Iman Bisi Iman Kita Tos rumuk Kucel Endekil Anteng Teng Dinahirup Dunia Kemudian Yang ketiga Bagaimana Mencari Jalan Keluar Menjadikan Semesta Bertasmi Sebab Yang mendengar Doa itu Bukan manusia Tetapi Makhluk Laut Pelangton Mendengar Doanya Disampaikanlah Ke Masyarakat Langit Oleh Pelangton Oleh Makhluk Laut Itu Terdengar Oleh Malaikat Malaikat Melaporkan Kepada Allah Maka Suatu Saat Mohon Maaf Bapak Ibu Binatang Yang Terlemah Sekalipun Dalam Hidup Kita Yang Tidak Pernah Kita Anggap Suatu Saat Itulah Yang Menjadi Dewa Penolong Kita Lantaran Sok Sombong Teng Sirem Al Cucung Nuku Orang Dianggap Lemah Suatu Saat Menjadi Penolong Ternyata Binatang Laut Yang Menyampaikan Sinyal Doa Itu Karena Dengan Manusia Disconnect Pertolongan Melalui Makhluk Allah Itulah Yang Disebut Biarkan Semesta Alam Bertasbih Melalui Kesadaran Kita Itulah Pelajaran Penting Dibalik Doa Begitulah Kira-kira Yang Dapat Kita Ambil Pelajaran Begitu Sedil No